Intro Salam sehat dari kami di Studio 3 Metro TV Jakarta Dalam program Go Healthy Cara tepat hidup sehat Beneran loh ini doa kami pemirsa Kami berharap anda yang menyaksikan saat ini dalam keadaan baik-baik saja Bahkan hebat dan bugar Orang yang kami hadirkan hari ini dan nanti akan juga mendapatkan pencerahan dari para praktisi kesehatan Semuanya istimewa Dan di awal perjumpaan ini kami akan perkenalkan arah sumber kami lewat video profil berikut ini Indeke Sunli Aziz Aktifitasnya yang sibuk sebagai pengusaha catering Membuat dirinya kesulitan dalam mengatur pola hidup sehat Ia kerap telat makan sehingga mengalami mah Bahkan Indeke sampai harus dirawat di rumah sakit Indeke pun tak sadar Jika kondisi ini membuat tekanan darahnya menjadi ikut naik Tak tanggung-tanggung Tensinya kala itu mencapai angka 185 per 104 Akibat tekanan darahnya yang tiba-tiba melonjak tinggi Ia menjadi kepikiran Sehingga membuat dirinya kesulitan tidur dan kepalanya terasa pusing Pasalnya Indeke khawatir apabila tekanan darahnya tak terkendali Ia bisa mengalami komplikasi dan catering yang sudah dibangun olehnya bisa terbengkalai Indeke pun bertekad untuk hidup sehat Dengan lebih memperhatikan pola makannya Ia tidak mau jatuh sakit dan tetap produktif Duh Ibu Indeke baru lihat tadi videonya saja Saya sudah pengen langsung kasih pertanyaan sama beliau ini Tapi sabar dulu Saya kenalin dulu Inilah rekan-rekannya Ibu Indeke yang jadi praktisi kesehatan kami hari ini Mbak Fretisha Zewarli Hai Halo Bang Paidan Lubantoruan Hai Jadi gini loh ceritanya pemirsa Tadi kan di videonya sudah dibilang Punya usaha catering Itulah beliau Ibu Indeke Tapi kalau sampai kesehatan Ibu dikorbankan Gimana itu? Ya aku memang sering terlambat makan Bangunnya pagi Tidurnya larut malam Gitu karena Mikir usaha itu Belum lagi aku mikir anak gitu kan Gangguan kesehatannya yang Ibu paling merasakan apa itu? Lambung Kalau udah dapat lambung itu udah kumat gitu Pasti tensi naik Tensi tinggi Paling tinggi berapa? Hampir 200 pernah Aku sampai pingsan gitu Hah? Iya Ya itu masuk ke hipertensi kegawat darurat Tinggi sampai Sakit ini Ini Panas Kepala rasa panas gitu Terus Sebelum? Tegang ini Tambah kolesterol kan Ada kolesterol tinggi juga? Iya ini Sampai sakit belakang Berapa kolesterolnya? Tadi Oh yang tadi barusan diperiksa Sebelumnya udah tau belum Kalau misalnya ada kolesterol tinggi? Sudah tau Sudah tau juga? Karena sering sakit disini kan Aku sampai ke tukang pijit Dipijit keras-keras tetap masih sakit Sebelumnya periksa tensi gak? Sebelumnya aku tuh tensinya normal-normal aja gitu ya 120 gitu Tapi setelah dapat asam lambung ini Tensi mendadak naik gitu Oke Jadi waktu asam lambung itu Ibu minum obat asam lambung teratur? Teratur Nah Jadi setiap kumat minum gitu Ini lambungnya bermasalah karena pilihan makanan Betul Minyak-minyak, santan-santan Dan sering ini juga ya Sering telat makan juga ya Telat makan Makannya tidak teratur Oke Jadi lambungnya luka Karena pilihan makanan Kemudian solusinya Obat untuk asam lambung itu Bukan untuk obat reguler Karena ketika dijadikan obat reguler setiap hari Ini menurut berbagai penelitian Kalau setiap hari rutin dikonsumsi Dia bisa mencetuskan hipertensi Oh gitu ya Oh Baru tahu Baru tahu Dan tadi sebelum kita memulai syuting Kita sudah melakukan pemeriksaan nih Ya Terhadap Ibu Ini kolesterolnya ada di angka 213 Wah ini tinggi Bu Ini karena normalnya itu harusnya kurang dari 200 Jadi jangan dianggap cuma sebagai angka doang Bu Karena begini Ketika kolesterol tinggi Bu Bisa bayangin dong Kalau misalnya Ibu nih punya selokan di rumah Di luar rumah ya Ada selokan Selokannya itu penuh dengan kotoran Salah satunya mungkin lumpur Lumut Apa yang terjadi Pasti bisa nyumbat Benar gak? Harus dibersihin dong Jadi salah satu caranya Biar jangan sampai terkena komplikasi Ya angka ini harus bisa dikendalikan Tapi pemirsa Tadi yang kita periksa Gak cuma kolesterol aja Ternyata tensinya Bu Ineke masih tinggi nih Waduh Ini tensinya masih ada di angka 145 per 84 Ini kok udah lebih dari 140 nih Ini masuk ke kategori yang kita sebut dengan hipertensi Dan jangan pemirsa pikir bahwa Oh tensi saya tinggi Gejala saya cuma sakit kepala Udah gitu aja Enggak gitu Gejalanya memang mengganggu aktivitas Betul ya Bu Ineke merasakan kan Merasa Aktivitasnya terganggu Tambah lagi dengan kolesterol tinggi Ibarat kata Di double tuh Bu Tambah lagi Ibu ada asam urat yang tinggi Ditripelkan jadinya Untuk mendekati ke komplikasi itu Seberapa dekat Ibarat kata Ibu Ineke nih sebelumnya merasa bahwa Kalau 140an tuh tensinya normal loh Beliau ini baru mau minum obat Ketika tensinya udah di angka 160 160 ya Kenapa? Itu pandangan dari mana tuh? Enggak saya pikir Kalau Maksudnya waktu 140 itu Kepalanya belum terlalu Ini Sakit banget Berarti Ibu hanya berdasarkan dengan apa yang dirasa Bukan apa yang sudah dianalisa Sudah dianalisa Nah itu pemirsa Jadi kalau misalnya sudah melakukan pemeriksaan Jangan pakai perasaan Kan datanya udah ada Inkanya udah ada Ya tetap kita berpatokan pada hasil analisa Bukan pada perasaan Jadi ketika tensi sudah tinggi Ini ginjalannya ini kemungkinan besar sudah ada kerusakan Bu Tensi itu sendiri tanda Ada satu titik mengalami penyumbatan Sehingga jantung pun sudah mengalami penyumbatan yang sama Ingat ya Tensi itu bisa menggambarkan adanya penyumbatan Nah penyumbatan di satu titik bisa ada Bisa juga berarti ada sumbatan di titik lain Di jantung bisa Di kepala anda juga bisa Kemudian di mata Di alat reproduksi laki-laki Maka banyak orang laki-laki yang mengalami hipertensi Darah tinggi itu Mengalami impotensi Bu jangan Obatnya itu jangan tunggu 160 baru minum obat Saya tahu salah satu yang membuat orang seperti itu Mungkin pemirsa juga Kemakan isu bahwa obat hipertensi Menyebabkan masalah ginjal Betul Pak? Betul? Betul ya? Betul Saya gak mau makan obat Nanti kena ginjal Justru kalau anda gak makan obat hipertensi Ginjal anda kena Ibu mau tahu solusinya? Mau Ibu mau tahu alasan kenapa ibu kami undang ke Go Healthy? Iya mau Orang yang atusnya seperti ini Pasti pulang dengan sorak-sorai Saya percaya Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah Jangan pindah saluran Tetap di Go Healthy Cara tepat Hidup sehat Pemirsa Ibu Hineke hadir ke Go Healthy Mengharapkan sebuah solusi Beliau mengalami hipertensi Mahnya pun kronis Ini dari cerita beliau sendiri Kolesterolnya bermasalah Hipertensi, tekanan darah Pernah 185 Ya ampun Pemirsa Ini gak boleh dibiarin Kerap alami sakit kepala Dan pada saat kami tadi rehat iklan sebentar Ada cerita disini Dan menurut saya Pemirsa mesti tahu juga ya Ada hal-hal yang mesti ditanyakan oleh Ibu Hineke Kepada para praktisi kesehatan Silahkan Jadi Dua minggu terakhir ini Saya sering sakit Sebelah kiri Dada Nyeri dada sebelah kiri Tembus sampai di belakang Tembus sampai ke belakang Dan aku berpikir Aku tuh masuk angin gitu kan Jadi Pijit Ibu Hineke ini sudah melakukan pemeriksaan ke dokter jantung belum? Belum Belum ke dokter jantung? Karena baru dua minggu terakhir ini Mbak Priti Baru berasalnya dua minggu terakhir? Ya Jadi karena merasanya baru dua minggu terakhir Jadi masih Ya udah lah kayak gitu Iya saya pikir Masuk angin gitu kan Oke Jadi ya udah Pernah kepikiran gak bahwa Nyeri di sebelah dada kiri Menumbuh sampai ke punggung itu Merupakan salah satu Tanda dari serangan jantung? Saya belum Belum tahu Belum tahu Jadi apa yang dialami oleh Ibu Hineke ini Kas nih sebenarnya Kas pada orang-orang yang mengalami Penyempitan pada pembuluh darah jantung Ya Atau kita sebut dengan penyakit jantung koroner Mengalami nyeri dadanya itu biasanya Ada di sebelah kiri Ya Lalu numbus ke area punggung Juga orang itu mengalami nyerinya di area ulu hati Yang sering dianggap sebagai sakit mah Jadi dia merasa kayak gini Wah saya sakit mah nih Saya sakit mah nih Belum tentu Nyeri di ulu hati juga merupakan salah satu tanda dari Gangguan jantung Perlu diwaspadai Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri Apa yang Anda rasakan Ini harus dikonfirmasi Harus dilakukan pemeriksaan Ke dokter Atau ke fasilitas Kesehatan terdekat Nah ini yang Ibu Hineke alami kan Nyeri dada kiri Terus nembus ke area punggung ya Ibu Hineke Yang harus Anda lakukan adalah Segera berobat ke dokter jantung Ya Mungkin nantinya disana akan dilakukan Berbagai pemeriksaan lanjutan Rekam jantung Atau kategorisasi Untuk mengetahui Ada gangguan gak pada otot Atau organ jantungnya Ketika bicara masalah tekanan darah Ini darah ini Kalau tersumbat itu Tersumbat di satu titik Berarti tersumbat di mana-mana Begitu ada hipertensi Begitu ada diabetes Begitu ada kolesterol tinggi Proses penyumbatan pembuluh darah itu Sedang berjalan Betul Sedang berjalan Nah maka Ketika Anda memeriksa diri ke dokter Dokter akan membantu Anda Menghentikan proses itu Tapi harus kerjasama dengan Anda Anda itu harus Mau mengubah pola hidup Ya Apa-apa yang gak baik Buat kesehatan Disetop Sekali lagi Periksa lengkap Kalau perlu diperiksa katheter Periksa katheter itu Periksa pembuluh darah jantung Jantung Kalau ternyata Eh ada sumbatan Pasang Ringnya Ikuti anjuran dokter Ikuti anjuran dokternya Obat dari dokter Konsumsi Teknologi menggunakan sinar laser Penggumpal dia tidak bisa diantar Nah dengan adanya teknologi laser Seperti ini yang tadi saya bilang Warnanya ada tiga Penggumpalan darah ini terurai Seperti ini Nah dan darah bisa diantar Ke seluruh tubuh Dan penjumbatan pembuluh darah bisa dikurangi risikonya Nanti ketika Anda pakai rutin Apa yang terjadi Tensi Anda akan terbantu turun Gula darah Anda terbantu turun Kolesterol Anda terbantu turun Sehingga Anda Bisa dengan Lebih nyaman Menjalankan kehidupan Ketika nanti Kualitas kesehatan Anda membaik Lalu Tadi kan saya sudah sebutin nih Kalau misalkan Sebagai seorang perempuan Kita pasti Gak perempuan aja sih Laki-laki juga sama Kita pasti bertambah usia Bertambahnya usia Kalau di perempuan itu Bisa mengalami menopaus ya Akhirnya yang terjadi apa? Penurunan hormon estrogen Penurunan hormon estrogen ini Akan membuat tensi semakin naik Kolesterol semakin naik Jadi mungkin pemirsa di rumah Yang mengalami hal yang sama Ya harus jaga kesehatan sedini Mungkin Salah satu upaya Yang bisa Ibu Ineka lakukan Dan pemirsa lakukan Yaitu menggunakan teknologi laser Teknologi laser ini mengubah Kolesterol dan gula darah Yang numpuk di dalam pembuluh darah Dijadikan energi Jadi di saat yang bersamaan Energi yang meningkat Gula darah dan kolesterol terkendali Nah energi yang udah meningkat Jangan didiemin Bu Dipakai buat apa? Buat olahraga Olahraga Iya buat olahraga Dan Bu Ineka sudah berulang kali mendengar Teknologi laser Teknologi laser Teknologi laser Bu Saya kasih satu video Ini adalah Kisah dari Cerita Sebagian cerita yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia Yang juga Menggunakan teknologi laser Dan kualitas kesehatannya meningkat Ayo kita cek Setelah video itu diputar Akan ada diskusi mengenai cara mendapatkan teknologi laser Kena serangan jantung itu sekitar 4 tahun yang lalu Kita pikir itu hanya saya seperti angin duduk Dan dokter bilang sudah-sudah kelihatan jelas Bahwa saya itu jantung koroner Pada saat saya sedang di rumah itu Saya melihat mengenai teknologi laser Dan saya pakai itu Setelah seminggu kemudian Keluhan yang Kayak dada itu Ditekom gitu Terus sakitnya sampai ke belakang Terus ininya baal-baal Terus saya itu dulu Oh sebentar-bentar saya begini Sebentar-bentar saya begini Karena gak enak Tapi sekarang Puji Tuhan semuanya berjalan bagus Ayo kendalikan hipertensinya Cek kesehatan secara berkala Dan lakukan pola hidup sehat Dengan menggunakan dokter laser Ataupun Eculaser dari Gogomol Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan kami Teknologi laser dapat membantu mengendalikan Angka tensi gula darah dan kolesterol Anda Sehingga aliran darah lebih lancar Dan tubuh pun terasa lebih sehat Lebih bugar Dilengkapi dengan intranasal Yang digunakan pada rongga hidung Untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala Sehingga terhindar dari stroke dan demensia Gunakan dua kali sehari Untuk hasil yang optimal Dapatkan dokter laser atau Eculaser Dari Gogomol Dengan tulisan dan logo Seperti di bawah ini Hubungi kami segera Di nomor telepon dan whatsapp kami Supaya Anda dan keluarga Bisa segera merasakan manfaat terbaik Dari dokter laser atau Eculaser Terbukti berkualitas Bermanfaat serta bergaransi satu tahun Dan pemirsa Sebelum kita lanjutkan pembahasan Ke bagian berikutnya Mari kita saksikan informasi lebih lengkap Mengenai teknologi laser berikut ini Kualitas darah dan pembulu darah Menentukan kualitas hidup Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah Panjang gelombang 650 nanometer Digunakan secara ekstra vaskular Di pergelangan tangan Bermanfaat meningkatkan kualitas darah Dan pembulu darah Sistem peredaran darah meningkat Sirkulasi tubuh menjadi lancar Lengkapi kesehatan keluarga Anda Dengan teknologi laser Dapatkan aku laser dan dokter laser Hanya di Gogomol Sehari-hari kita ngalu food dari polusi Polusi di luar sana semakin lama semakin banyak Kenapa? Makanya tubuh kita membutuhkan antioksidan Antioksidan ini bisa kita dapat Dari makanan-makanan yang kita konsumsi Di antaranya adalah buah-buah sitrus Strawberry Blueberry Selain itu kamu juga bisa dapatkan Di sayur-sayuran seperti bayam dan kol Selain menambah antioksidan dengan Mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan Jangan lupa gunakan teknologi laser Agar membuat tubuh kamu menjadi lebih sedar Dan lebih prima Cukup mengharu biru pemirsa Di segmen sebelumnya Kami juga bisa merasakan harapan orang tua yang berdoa Berjuang pasti di jalan menyediakan masa depan bagi anak-anaknya Kalau bisa kita semua diberi kesempatan untuk melihat anak-anak dan cucu kita Sukses Bu Ineke Kalau tensi dan kolesterol itu Tetap pada posisi seperti sekarang Enggak ada yang bisa menjamin ya bu ya Bahwa Saya juga enggak tahu Karena Sudah sering sakit dada Lama pernah kaki enggak bisa jalan Oh tadi ibu bilang begini Kami baru tahu nih Saya baru tahu nih Soal teknologi laser sekarang ya bu ya Baru tahu Lebih baik baru tahu sekarang bu Daripada memilih untuk tidak mau tahu Atau sudah tahu pun Diam aja Banyak juga enggak gitu tuh Iya Banyak juga Nanti begitu udah kena penyakit Aduh nyesel kenapa enggak dari dulu Tetap aja ntar pakai juga teknologi lasernya Tapi Kondisinya udah beda Udah terlanjut Siapa nama anak-anak ibu? Nama anak saya Debbie sama Chelsea Gimana perasaan mereka bu Waktu dampingin ibu di rumah sakit Atau Tahu ibunya kena Suatu penyakit yang belum ada solusinya Ya Saya juga Merasa apa Merasa sangat Sayang sama anak-anak saya Karena Mereka harus jaga aku di rumah sakit kan Dan Pekerjaan mereka terganggu Mereka sedih bu Melihat ibu Ya sedih Mbak ibu sampaikan sesuatu Saya hampir Hampir lewat waktu itu kan Oh no 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 Karena Darah saya Tensi-tensi ya Udah tinggi banget Kasih obat penenang Biar saya bisa tidur Soalnya memang Sama sekali mas Coki Saya enggak bisa tidur Waktu itu di rumah sakit itu Beberapa hari Saya enggak bisa tidur Tensi semakin tinggi Semakin tinggi Ya Saya pengen tahu Apa sebenarnya harapan ibu Lebih besar Setelah mendengarkan Arahan dari praktisi Kesehatan kami Saya sangat bersyukur ya Diundang di acara ini Jadi harapan saya ke depan Saya Mau sehat aja Biar saya bisa Ngurus Usaha saya Dengan baik Dan urus Anak sama suami saya Amin Mulia sekali Saya ingatkan Buat ibu Buat pemirsa Konsumsi obat-obatan dokter Ubah pola makan Tadi kita udah sharing Tentang buah-buahannya Kemudian Olahraganya dikerjakan Kemudian Gunakan teknologi lasernya Nah teknologi laser ini Nanti membantu Agar semuanya Bekerja komprehensif Membantu menurunkan Tekanan darah Membantu menurunkan Gula darah Membantu menurunkan Kolesterol Sehingga kesehatan Anda lebih optimal Nah teknologi laser yang terbaru Ada namanya Intranasal Intranasal itu Kabel sambungan Yang masuk dari Teknologi lasernya Itu nanti bisa Masuk ke hidung Jadi nanti Apa yang terjadi Pembulu darah disini Sekitar Sekitar wajah sini Lebih cepat langsung Kena dampak Dari nitrik okside Atau oksida nitrit Yang dihasilkan oleh Teknologi laser Mengurangi tekanan darah Dulu lebih cepat disini Membantu mengurangi Kolesterol disini Lebih dulu Karena dia lokal Tempatnya Dan ini juga dekat Kesini Ke otak Disini otak ini Ada bagian Yang namanya Kelanjar pineal Yang menghasilkan Hormon melatonin Yang nanti melatonin Membantu tidur anda Lebih lelap Nah Ibu tadi bilang Susah tidur ya Kenapa susah tidur Karena Kelenjar melatonin Mengalami pengurangan Volume darah Volume darahnya Kurang Jadi apa Jadi produksi melatonin Berkurang Jadi Pakai teknologi lasernya Nanti kalau ada Ekstensinya Ini namanya Intranasal Ini akan membantu Daerah sini Lebih cepat Nah satu lagi Teknologi laser yang sama Itu juga Ada ekstensi Untuk ke persendian Jadi nanti dengan kabel Ada padnya Sehingga membantu Nyiri pada persendian Jadi kayak tadi Ibu nyiri sendi Pada lututnya Mungkin bukan karena itu Mungkin juga Jangan-jangan Ibu ada stroke tadi Kita juga tidak tahu Tapi kalau masalah Kaki Nanti habis olahraga nyeri Atau habis beraktivitas nyeri Mungkin Itu karena memang Ada masalah peradangan Nah teknologi laser juga Bisa membantu Nah inilah hebatnya Jadi Ada sambungannya Yang kalau kita taruh Di lutut Atau di pergelangan kaki Atau di siku Itu bisa membantu Mengurangi rasa nyerinya Nah setelah dengar pesan ini Ibu Pemirsa di rumah Yang saya minta Kerjakan Pakai teknologi lasernya Harapannya ya Bu ya Setelah pulang dari acara ini ya Ibu mengikuti anjuran Yang tadi sudah kita kasih tau Pertama makan Ada yang ditambahin Ada yang dikurangin Olahraganya diperbanyak Bu Jadi kalau misal-misa Konsisten seminggu itu Minimal 210 menit Kalau dibagi 7 hari rata Masing-masing 30 menit Atau ibu cukup Kerjakan 60 menit 3 kali seminggu Ya Tambah juga dengan 2 kali Angkat beban Setelah itu dikerjakan Tidurnya diperbanyak ya Kualitas tidurnya Kita tingkatkan Dibantu dengan menggunakan Teknologi laser Olahraganya Energinya dibantu Dengan menggunakan Teknologi laser juga Setelah itu semua dikerjakan Ya Menggunakan teknologi laser Secara rutin Harus melakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara rutin Konsumsi obat Dari dokter Secara rutin Nanti Kalau misal kita ketemu lagi Bu Ineke Suatu hari Bu Ineke Tensinya gak segitu lagi Amin Kolesterolnya juga Gak ada tuh Angka depannya 200 Udah dia 100an Bu Ineke Layak ditolong Setuju Ada keinginan Untuk bangkit Berubah Dan Untuk sembuh Untuk sembuh Kami berharap Hal ini Sungguh-sungguh Ibu kerjakan Dan menjadi berkat bagi Ibu Amin Silahkan berdiri Kami memberikan Dokter laser Kepada Ibu Untuk Ibu gunakan Bersama keluarga Supaya Apa yang jadi cita-cita Terima kasih Terima kasih bang Mbak Preti Supaya Apa yang jadi cita-cita Ibu Saya ingin sehat Sehat cita-citanya Saya masih ingin Melihat cucu saya Pasti Pastinya ya Bu ya Kami juga berdoa Supaya itu Tuhan kabulkan Syukur Alhamdulillah ya Saya bisa tiba di Acara ini Aduh Ini sebuah jalan Saya gak nyangka Saya bisa ada Berdiri disini Ini sebuah jalan Bu Bu Ineke Salam Sehat buat Ibu dan keluarga Terima kasih Terima kasih sudah berbagi cerita hebat disini Terima kasih banyak Thank you Mbak Preti Sama-sama Abang Coki Thank you so much Teknologi laser yang sedang kita perbincangkan adalah Eculaser Dari GoGo Mall Yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah Dan pembulu darah Penggunaannya mudah kok Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Dan sinar lasernya akan menyinari pembulu darah nadi Dan titik akupuntur Untuk mengoptimalkan kerja jantung Aliran darah yang lewat akan menyerap energi sinar laser Kemudian membawanya ke seluruh tubuh Sebelum memberikan manfaat bagi kesehatan Anda Pemirsa sekali lagi Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser Selain bermanfaat, berkualitas GoGo Mall juga sebagai produsen Menyediakan layanan konsultasi dokter Bagi customer yang membutuhkan Catat sekarang atau foto saja Saya beri kesempatan Anda untuk Memfoto nomor telepon di bawah ini Segera hubungi kami, kami tungguin banget Pemirsa, supaya Anda bisa mendapatkan dokter laser Ataupun acculaser dari GoGo Mall Ingat, kualitas darah Menentukan kualitas hidup Terima kasih sudah menyimak Go Healthy Episode kali ini Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton